Intro Adik-adik kali ini kita akan belajar tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan Jadi pada soal ditanyakan apa tujuan dihilangkannya kambium saat mencangkok tanaman Oke, jadi pertama-tama kita harus memahami dulu pencakokan itu apa Jadi di bidang pertanian Okulasi Atau biasa disebut pencangkokan Itu merupakan Salah satu metode reproduksi tanaman aseksual Jadi aseksual itu atau vegetatif Jadi tidak membutuhkan organisme lain Hanya cukup satu organisme tersebut saja yang menjadi indukannya Jadi memungkinkan metode ini memungkinkan sebagian tanaman itu menumbuhkan akar sementara Pada bagian yang masih terhubung dengan tanaman induknya Jadi saat mencangkok Biasanya yang pertama batang itu dikelupas kulitnya Dikupas kulitnya Kemudian setelah kulitnya dikelupas Dibersihkan sampai terlihat bagian kayunya Kemudian dibungkus Bagian yang terbuka itu Yang sudah dikelupas tadi Bungkus dengan Bahan yang menyerap air Dibungkus dengan bahan yang menyerap air Setelah dibungkus dengan bahan yang bisa menyerap air Dibungkus lagi dengan bahan yang tahan air Dengan bahan yang tahan air Jadi setelah dibungkus dengan bahan yang menyerap air Bahan tersebut Atau bagian tersebut dibungkus lagi dengan bahan yang tahan air Biasanya plastik Setelah itu Kadang diberi juga hormon yang merangsang akar Jadi bisa juga diberikan hormon Barulah setelah beberapa waktu Biasanya beberapa minggu Itu akan terbentuk akar Terbentuk akar baru Di bagian batang Yang dikupas kulitnya tadi Dan sudah dibungkus sedemikian rupa Nah pada proses ini Kambium Yang ada di batang itu Dihilangkan Mengapa demikian Jadi kambium itu dihilangkan untuk Mencegah Ya mencegah Tumbuhnya kembali kulit kayu Jadi karena kalau misalkan kulit kayunya tumbuh lagi Maka tidak akan terbentuk akar Artinya kambium ini dihilangkan untuk Mencegah proses regenerasi daripada kulit kayu Sehingga dengan tidak tumbuhnya kulit kayu Justru yang dirangsang adalah Pertumbuhan Pertumbuhan Dari akar baru Jadi Yang dirangsang adalah Pertumbuhan akar yang baru Sehingga kesimpulannya adalah Tujuan dihilangkan kambium saat mencakok tanaman Itu Untuk mencegah Tumbuhnya kembali Kulit kayu yang sudah dikupas Dan merangsang tumbuhnya Akar yang baru pada Bagian kulit yang dikupas Terima kasih Semoga dapat dipahami Sampai jumpa di video selanjutnya